Pertama, waktu terjadi itu Pak, sangat terkejut semua masyarakat di desa segarang-garang itu sekitarnya Pak. Karena itu kan tengah malam. Pertama itu macam apa, kayak apa itu, angin dulu itu Pak, berdesu gitu. Terus terjadi batu itu lompat itu Pak. . Pertama, dikung. Pertama, ketika mediran, kita sudah menarikkan, apa yang terjadi? tapi yang paling penting untuk kita adalah untuk menikmati polkong dan untuk menikmati informasi di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada di tempat? Karena manusia mendapatkan sejauh ke dalam. Kenapa? Sinabung menjadi objek turist baru. Ada beberapa fotografi, beberapa dokumenter, pelajar, banyak orang lain dari luar. Mereka mencoba melakukan video dan foto yang mereka dapat, semakin bangga mereka. Jadi mereka mencoba mendapatkan sejauh ke dalam. Masyarakat bisa hidup berdampingan dengan gunung. Kita harus pergi, kalau selesai kita ke sini lagi. Kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah. Kalau dibilang tidak bisa di sini, kita harus pindah ke mana. Tapi kalau kita harus tetap di sini, kalau kondisinya kayak gini terus, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. 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 Terima kasih.